Sahabat mutiara keluarga yang terkasih Pada bacaan hari ini, yaitu bacaan pertama dari Kitab Hakim-Hakim dan bacaan dari Inji Lukas Kita diingatkan kembali arti iman dan pengharapan yang sejati kepada Kristus Tuhan dalam hidup yang penuh tantangan ini Dalam bacaan pertama, dikisahkan tentang Manoah yang istrinya mandul Namun, kemudian mendapatkan kabar dari Malaikat Tuhan untuk memelihara dirinya karena ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kalah dinamai Simpson Yang akan menjadi nasir Allah dan lewat Simpson lah akan dimulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin Dilanjutkan dengan Kitab Inji Lukas, kita juga mendapatkan pelajaran dari kisah Sakarya dan Elisabeth Mereka berdua adalah pasangan pelayan Tuhan yang selama hidupnya setia dan taat mengikuti perintah Tuhan Namun mereka tidak digarunai anak dan Elisabeth disebut wanita mandul Hal ini menjadi bukti bahwa hidup taat dalam Tuhan bukanlah jaminan bebas dari kesulitan dan masalah dalam hidup kita Meski dihadapkan pada tantangan berat karena mandul, Elisabeth tidak menjadi lemah iman Maka Tuhan pun berkenan kepada keluarga ini Jauh dari apa yang dibayangkan, Tuhan mempercayakan anugerah yang demikian besar dan memberikan mujijatnya Tuhan bekerja seturut waktunya Jika Tuhan berkenan pada seseorang, maka ia akan mampu menyatakan rencananya yang besar Jauh melampai apa yang kita pikirkan Hal ini mengajarkan bahwa setiap keluarga memiliki panggilan khusus dalam menyebarkan kasih kemuliaan Allah Dan untuk menjadi garam dunia Seperti pengalaman Zakaria dan Elisabeth Mungkin kita pernah lama mengharapkan sesuatu yang tak kunjung terwujud Bahkan hingga rasanya putus asa Karena kita mulai berpikir bahwa hal itu mustahil terwujud Namun disinilah kita diajak untuk tetap percaya, penuh ucapan syukur dan tetap setia melayani Tuhan Sekalipun harapan kita belum terkabul Demikianlah kita bisa belajar hidup dengan iman yang setia dalam segala situasi Disinilah kesetiaan kita kepada Tuhan diuji Saat kita tidak menerima apa yang kita harapkan dari Tuhan, akankah kita tetap setia kepadanya? Terkadang dalam hidup, kita meragukan jawaban Tuhan atas doa kita Saat menghadapi masalah yang tak kunjung selesai Tetapi sebagaimana ketidakpercayaan Zakaria tidak membuat Allah menarik perkataannya Tuhan pasti akan menjawab segala keraguan kita karena janjinya yang setia Marilah kita belajar untuk berpercayai rencana Tuhan bagi kita dengan penuh iman dan rasa syukur Meski dalam situasi yang mustahil sekalipun Karena Tuhan memiliki rencana indah bagi setiap keluarga yang hidupnya taat dan berkenan di hadapannya Salam sukacita kasih keluarga